Halo guys, saya Danzel, langsung saja kalian menunjukkan gameplay The Sandbox Alphazesia 3 Di video kali ini ya, jadi gue ada sedikit ketinggalan dari kemarin itu Gue bakal masuk ke dalam Map Carbier, The Forest of Filings Langsung saja kita masuk ke dalam Play Oke guys, kita sudah sampai di gamenya Jadi untuk di map ini ada 7 quest tadi ya Kalau bisa di jump out, kita jump out guys Kita harus mencari Foxy Lead Jadi pertama kali Foxy Lead dan gue harus mencari Point of interest ya Sebisa mungkin gue bakalan speedrun Kalau bisa, kalau nggak bisa ya sudah Ya always lah Mau kemana lagi ya Oke, disini ada Di kemarin itu yang value guys itu gue udah tau ya Tidak gimana Cuma gue belum lihat Ternyata tempatnya tuh tersembunyi banget ya koinnya tuh Entah kemana-mana aja koinnya Terus sampai keliling-keliling berjam-jam, eh malah tak dapat-dapat Tidak ada satu lagi Ini ada satu lagi Udah gak pernah Udah gak pernah Udah 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 Guys Gue fokus dulu mencari Foxy Lead dulu ya Foxy Lead dulu ya Foxy Lead nggak ada Udahав Udah go Jangan tempat breng api dong Tidak ada Tadi gue dari Lalu jadi mumpu kita di atas jadi tadi gue dari sana paham jadi jadi ada ada Sosalah, tadi gue dari sana Ya, so tadi gue kesana Hampir aja jatuh Gue tadi sempet ngegelinding-gelinding ya Nice Mantap guys Oke Jadi sebenernya tombol shift ini agak berbahaya-berbahaya dikit Ah, sama ya? Gue belum sama ya Sudah berarti ada 23 di sini Ini sudah tadi Cuma gue belum ambil Sudah Coba dulu sambil jalan Tadi perasaan tadi ada satu lagi deh Tuh kan ada satu tempat lagi yang belum gue ambil disana Astaga Oh alah, ini tempat anak-anak tadi Aduh, mana lagi vox ini? Masa habis? Kok itu dia ada? Ada berapa kayak gue ketinggalan nih Tuh Satu lagi Halo Aduh, where are you? Satu fosilit lagi Aduh, males banget lah Kalau gue mau speedrun ya Satu lagi dimana ya? Tunggu, tunggu, tunggu Tunggu, tunggu Tunggu, tunggu guys Oh itu dia list Nah, siu Tepat hijau-hijau Tepat hijau Tepat hijau Tepat hijau Tepat hijau Tepat hijau Tepat hijau nah ini dia misi utamanya regrow the forest disini kita harus mencari item ya seperti tidak ada item disini ah itu dia pillow pillow itu bukan mantal terus kita harus mencari karakterizer gue gak tau tempatnya ini apakah sama atau random ya kalau gak salah ada tempatnya random tempatnya random-random jadi kalau kita pulang tempatnya random lagi Astaga tempat itu pun ada juga kayak gini tempat itu pun ada juga kayak gini tempat itu ada disini kayak tempat ini tempat ini tempat ini tempat ini Hai cek lagi sini dah nah ada satu situ yang pertama Oh ada itu ada ternyata sini ada disini ketiga ketiga kedua hmm eh ini ada lagi ini nyapet agak lumayan ini ya dia penandanya itu meskipun kita agak jauh dia udah muncul kalau yang lain-lain itu dia eh itu dia game-game bepeng lain itu kadang ga muncul-muncul oke find what teringkan ah itu dia kan udah ini teringkan cepat i'm watching wow jadi dia ada dia kayaknya membuat pohon itu deh dimble weeple namanya dimble weeple di pohonnya juga bentuknya kayak oke-oke gimana gitu kita lanjut ini sudah selesai jadi kemarin itu kan ada map satu lagi itu game jam find Amelia kita langsung aja masuk ke dalam play oke guys kita sudah masuk ke dalam game nya find Amelia ini adalah map di season 2 ya dimana kita sudah mencari Amelia dan dari beberapa kasus-kasus waduh oke gua ketemu Amelia dia sudah mencari sudah menjadi tengkorak jadi kalau asal dulu gua pernah main ini tapi gua udah lupa jalan ceritanya kayak mana ya kan bicara dengan dia nah julie 1937 waduh gua belum layar nih masih orang dunia dia diketin kucing 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 dan xx jalan ceritanya kucing ke kucing killing teos kucing kucing kalau nggak salah itu dalam air gua lupa kucing kucing Hai pertimbangkan Hai my driving fun is still down there may be you the good luck ini katanya temennya itu masih di bawah wuhh mantap banget ini kapal ini ceblet ini kata salah satu game yang agak masuk di akal rumahnya temennya katanya temennya itu di bawah apakah temennya unying boy dalam hal ini soalnya gue mulai ada kapal ini kapal kebukaan kapal sisa perang bisa jadi nggak salah tuh bisa naik sini contoh cuma juga kalau gue jalanin ke misi ini ya kenapa karena kita tidak mendapatkan etos point sama sekali disini jadi misinya tuh paling harus visitin doang supaya dia kecentang oke untuk video kita kali ini sampai disini dulu dadah 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 selamat menikmati dan